Anda masih bersama kami di Metro Plus. Pemirsa, tahukah Anda setiap hari Rabu pertama di bulan Oktober diperingati sebagai hari Selebral Palsi. Dan beberapa waktu lalu, para penyandang Selebral Palsi ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengirimkan pesan moral bagi para penyandang Selebral Palsi yang belum mendapatkan kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Kira-kira seperti apa kegiatan dari para penyandang Selebral Palsi ini? Kami punya informasinya untuk Anda. Sebayang 120 anak dan orang dewasa berkumpul di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam rangka merayakan Hari Selebral Palsi atau SIPI yang jatuh setiap hari Rabu di Minggu pertama bulan Oktober dan Hari Okupasi Terapi Sedunia 27 Oktober 2017. Pada perayaan Selebral Palsi dan Okupasi Terapi Sedunia tahun 2017 ini, Yayasan Peduli Anak Cacat atau YPAC Jakarta melenggarakan kegiatan antar komunitas dengan para penyandang Selebral Palsi sejak bodo tabek pada 20 Oktober lalu. Sebetulnya bukan tepat untuk hari World Selebral Palsi Day tetapi kami ingin merayakannya. Jadi sebetulnya tanggal 6 Oktober itu World Selebral Palsi Day. Lalu kami menggabungkan dengan Hari Okupasi Terapi World juga itu 27 Oktober. Dalam kegiatan yang dihadiri selain para penyandang Selebral Palsi terdapat orang tua maupun pendamping yang hadir di mana terdapat sosialisasi metode motor activity training program atau MATP seperti mobility, balancing dan dexterity, striking dan dexterity, kicking, serta aquatic. Selain kegiatan kebugaran, terdapat juga parent support group yang akan dipandu langsung oleh terapis okupasi. Untuk kegiatan MATP ini sebenarnya membuka wacana kepada masyarakat sebenarnya khususnya bagi orang tua yang penyandang Selebral Palsi. Ayo, come on, sama-sama bisa mengajak anak-anak ini untuk melakukan suatu aktivitas di mana anak-anak ini kita lihat kemampuannya siapa mana. Kalau level-levelnya sangat-sangat parah, kita bisa memberikan stimulasi sesuai dengan apa yang mereka bisa. Sebelumnya Hari Selebral Palsi Sedunia merupakan gedakan sosial yang dikelola oleh organisasi non-profit. Sedangkan Hari Okupasi Sedunia dipentuk agar masyarakat mengenal peran okupasi terapi yang berfokus kepada kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dan mencapai kesejahteraan hidup. Sebenarnya dengan membawa anak keluar rumah itu sangat membantu anak untuk bisa bersosialisasi, menstimulasi anak dengan lingkungannya sehingga anak bisa berkomunikasi dengan yang lain meskipun juga belum tentu dimengerti oleh orang lain seperti itu. Tetapi paling tidak dia merespon lingkungannya. Ada masyarakat di sekitarnya. Dengan memperingati Hari Selebral Palsi Sedunia, diharapkan masyarakat dapat mengenali, memahami, serta peduli dengan anak penyandang Selebral Palsi, serta membantu berbagai pihak dalam penanganan yang terbaik dan komprehensif. Kenali, sayangi, dan peduli Selebral Palsi. Dari Jakarta, Ivan Zulkarnain, Ilham, Petro TV.